Intro Komisi Pemilihan Umum Koopaten Rokan Hulu menggelar rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilik tetap Pilgupri dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rohul 2024 Dalam rapat pleno tersebut, KPU menetapkan jumlah DPT Pilgada Serentak di Rahul sebanyak 389.669 pemilih Jumlah tersebut meningkat dibandingkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebanyak 394.289 yang sebelumnya telah ditetapkan KPU Jumlah pemilih dalam DPT tersebut akan menyalurkan hak pilihnya di 1.149 TPS reguler dan 2 TPS khusus lapas kelas 2B Pasir Pengaraian Rapat pleno penetapan DPT Pilgada Serentak yang digelar di salah satu hotel di Pasir Pengaraian tersebut dihadiri PPK 16 Kecamatan serta Forkom Pimda daerah setempat Ketua KPU Rokan Hulu, Cepi Abdul Husin mengatakan penetapan daftar pemilih tetap ini sudah melalui rangkaian validasi yang panjang mulai DP4 Coklit dan DPSHP untuk mencegah adanya data ganda ataupun adanya pemilih yang sudah pindah atau telah meninggal dunia Jadi dari awalnya kan kita mulainya coklit ya pencocokan dan penelitian dari mulai bulan Judi kemarin oleh Pantarli oleh apa namanya Pantarli kita di lapangan kemudian naik menjadi daftar pemilih hasil pemutangiran maksudnya gini sebelum ditangkap kita akan menerima DP4 ya dari daerah-daerah yang turunkan KPU kita turunkan ke bawah dikerjakan oleh Pantarli naik Pantarli ditetapkan menjadi DPHP ya oleh BPS dan BPK naik ke kita kemarin menjadi DPS setelah DPS kita umumkan lagi ke masyarakat untuk mendapatkan tanggapan sebanyak selama 10 hari setelah tanggapan itu masuk tanggapan ditetapkan lagi oleh BPS dan BPK dengan plenol DPS HP dan akhirnya kita tetapkan menjadi DPT pada hari setelah ditetapkan KPU akan menyebar DPT Pilkada Serentak ini ke permukiman masyarakat bagi masyarakat yang memiliki KTP Rokan Hulu namun belum masuk dalam DPT dapat segera melaporkan ke PPS desa setempat untuk dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan dari Rokan Hulu, ADS Windera melaporkan selamat menikmati